Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Yasal Kali ini gue mau sharing bagaimana sih agar tidak malas lari Karena gue juga dulu ngerasain ya gimana sih rasanya malas lari tuh Padahal udah ada PR atau udah dijanji Tapi gue nya malas lari Sebelum masuk materi gue mau ngucapin terima kasih yang udah mampir ke channel gue Semoga channel gue ini bermanfaat Dan terus berkembang Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi biar gue makin semangat bikin konten Oke kita lanjut aja ke materi Gimana sih agar tidak malas lari Kalau gue biasanya sih kumpulin niat gitu Jadi kalau lo mau lari tuh niatnya harus udah bulat dulu Udah pasti diniatin gitu dari semalamnya atau dari kemarinnya tuh udah niat Besok itu mau lari pagi Misalkan gue mau lari pagi jam 6 besok Yaudah gue niat jam 4 udah bangun gitu Jadi kumpulin niat yang benar-benar kalau mau lari tuh menurut gue Kalau gak ada niat ya lo percuma sih menurut gue Kalau lo gak ada niat ya lo pasti males-malesan Jadi gue saranin lo niatnya yang kuat kalau mau lari Oke Selanjutnya gimana sih cara agar tidak mas lari yaitu Lawan malas Biasanya gue ngelawan malesnya dengan cara langsung berangkat aja gitu misalkan Misalkan lagi udah bangun jam 4 tapi Aduh jam 6 udah lari ini gue males Terus yudahlah gue langsung bangun aja siap-siap langsung berangkat gitu Menurut gue itu cara yang paling ini sih Paling efektif Jadi lo langsung berangkat aja walaupun disana nanti lari atau engga gak tau ya Tapi kalau gue sih biasanya kalau udah berangkat Udah langsung berangkat ke jogging track gitu atau ke berestrian Biasanya langsung lari sih Kalau udah di tempat sana mah Jadi tips kedua yaitu Langsung aja berangkat gitu Lawan rasa malasnya Lalu tips ketiga agar tidak malas lari Yaitu sambil dengerin musik Biasanya gue kalau udah lari Gak enak itu yaudahlah gue dengerin musik Musiknya juga yang gue pilih musik-musik yang happy yang ngebeat ya Jadi pas lo dengerin tuh bisa memacu kecepatan lari lo Biasanya kalau lagu-lagu beat tuh yang lebih cepet Tapi ada syarat juga atau ga ada saran gue Kalau misalkan lo dengerin musik sambil lari Misalkan pakai headset nih Saran gue jangan di jalan raya deh Karena kalau lo pakai headset di jalan raya lo Takutnya nih gak kedengeran dengan kendaraan yang di belakang Takutnya ada motor atau mobil kan amit-amit bisa nabrak lo tuh bahaya banget ya Jadi kalau misalkan lo dengerin musik pakai headset Gue saranin lo larinya tuh di jogging track atau engga di pedestrian itu Yang menurut gue lebih aman ya daripada di jalan raya Dan pastikan di tempat tersebut tidak ada kendaraan bermotor Jadi lo lari juga nyaman dan aman Oke Ada alternatif lain juga Kalau misalkan mau sambil denger musik Bisa sambil dengerinnya via speaker bluetooth yang bisa kotak kecil gitu ya Itu juga bisa membantu lo dengerin musik dengan aman tanpa harus takut ditabrak Karena kalau misalkan speaker bluetooth kan dipegang ya bukan ditaruh di kuping Jadi kendaraan di belakang atau engga orang dari belakang juga masih bisa kedengeran atau tau lah Oke Jadi ada pilihan pakai speaker bluetooth atau engga pakai headset oke Selanjutnya tip agar tidak males lari yaitu ikut komunitas Hmm ini yang paling gue suka sih Karena gue juga dulu awal-awal lari kan sendiri tuh ya Terus gue gabung komunitas Nah disitulah gue mulai rajin lari Senang dan happy Karena gue ketemu teman baru Banyak teman-teman bisa serilaturahmi Dan masih banyak lagi kalau kita lari barang komunitas Karena teman-temannya juga asik pasti ya Dan pada support Disitu juga kan ga cuma yang pro aja ya yang pemula juga banyak Jadi kita lari bareng-bareng aja gitu Biasanya gue kalau lari bareng komunitas itu seminggu sekali Di saat MR Satu dan Morning Run di hari Sabtu Biasanya gue lari-lari sama teman-teman Bikin konten juga bisa Potong banyak biasanya kalau sama komunitas Yang penting sih ini sih Jadi tambah semangat larinya Karena ramean itu Seru Lalu Tips agak tidak malas lari selanjutnya yaitu Kembali lagi ke niat awalnya itu Kenapa sih lo mau lari? Kenapa sih lo mau olahraga atau enggak? Pasti kan mau sehat kan? Nah gue sih kembali lagi ke situ Gue olahraga Atau enggak lari itu ya gue biar sehat juga Karena dulu juga Badan gue juga masih agak gemuk-gemuk gitu ya Alhamdulillah setelah lari Gue turun sekitar 5-6 kilo lah Sekitar-sekitar naik turun itu juga Alhamdulillah niat gue Ngelari itu biar bugar aja sih Sama sehat Kalau ikut-ikutan rest yang lain juga itu adalah bonus ya Karena kalau kita lari terus Enggak ada rest, enggak seru gitu Jadi Kalau ikutan rest ada kepuasan sendiri gitu Jadi menurut gue kalau lo Malas lari ya tujuan lo apa sih? Kalau gue sih tujuan gue adalah Biar sehat Dan badannya jadi bugar lagi Oke? Mungkin segitu dulu tips dari gue Gimana sih agar tidak malas lari Semoga bermanfaat Semoga teman-teman semua sehat semua ya Jangan lupa di subscribe Channel ini Nyalakan notifikasi Sampai jumpa di Video selanjutnya Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah Oke? Terima kasih